Intro Kembali lagi di Rrrr Radio Reu Reu Bersama saya dengan Garena Raditya Disiarkan langsung dari Oakland, California pada 18 Desember 2023 pada 2 Dini hari Dan saya masih terjaga pada malam ini Karena masih ingin merasakan Rintik-rintik hujan yang saat ini sedang berlangsung Di Oakland Begitu siadu Sehingga membuat saya ingin terus terjaga Untuk menikmati Suasana hari ini Yang Begitu menyenangkan Sambil kita mendengarkan Scalper The Grey Skin In Your Eyes Scalper ini merupakan band Sugis dari Semarang ya Dan mereka merupakan Masuk dalam gelombang Indie di Semarang Terutama gelombang Sugis ya Dan ini merupakan diambil dari Mini album debut mereka Yang baru saja dirilis Dan juga mereka juga baru Melangsungkan tour mereka Jauh Bali ya Bersama Beverly Line dan Femcem Jadi ini 3 band Indie Ini mereka melangsungkan tournya Cukup senang bisa mendengar ada Geliat kembali pada musik Indie dan Sugis terutama ya Terakhir ya Sugis dulu ya Mungkin lipstick Lip sync ya Itu salah satu Band Sugis pertama Semarang ya Bisa dibilang Baik ini juga Sambil menikmati Apa yang ada sekarang Mungkin Kita berlanjut ke DJ Harrison dengan Butcher Brown Interlude Kita kemarin sambil Telah Menyimak Bagi Kalian yang Debat Calon presiden ya Beberapa waktu lalu Cukup menggelitik Untuk bisa Melihat gitu Dari sini Betapa Cukup menghibur Menghibur yang Baik Mulai dari yang pertama ya Anies Baswedan Dia cukup Tajam gitu ya Dan juga Pintar Merangkai kata-kata ya Memang Sekarang saya juga melihat Dia itu cukup pintar juga Dalam Berdiplomasi Gitu ya Dalam Bahasa Inggris Gitu ya Waktu kemarin Disandingkan juga Dengan Genjar Praunowo Saat Sebuah Perbincangan Dengan salah satu Dari Jepang ya Jawabannya Kok ya Rakyambung Oke terus Kemudian yang kedua Itu Prabowo Sepertinya kok Ada rasa-rasa Orde baru Gitu ya Ya Gimana ya Aduh Apa ya Apa ya Cita-citra gemoynya Itu Gak berat Apa ya Norak Dia itu Dia itu tidak bisa Membuat Dia itu seorang yang emosional Seperti itu Gitu Bahkan Dia seorang Sudah renta Gitu loh Sudah tidak Cocok dengan Keadaan sekarang Cara berpikir sekarang Apalagi dihadapkan Dengan para Generasi Z Gitu loh Akan sulit sekali Untuk bisa Mengikuti Sehingga Ya itu Pikirannya Sepertinya kok Seperti pikiran Orang lama Sangat-sangat Tidak tertarik Yang juga semula Gibran gitu Saya simpati Dilihat di twitter Di ex nya Begitu Dia Down to earth Tapi semenjak Dia calon dari Menjadi Mencalonkan dari Apa Mencanakan jadi Calon wakil presiden Rasanya itu Terlalu cepat Gitu loh Saya pun juga Sepakat dengan Budaya Tkatarajasa Bok Yau Itu di Sebagai inventaris Investasikan gitu Waktunya untuk Kemudian hari Karena Untuk Gibran sendiri Ya Ya sendiri Cukup memiliki Potensi Sebenernya Terus kemudian Juga melihat Anak-anaknya Ganjar Anaknya Ganjar Pranowo Alam Ganjar Dia cukup Memiliki Pikiran-pikiran Visioner Begitu juga Anaknya Anis Baswedan Oke Begitu ya Kemudian Ganjar Pranowo Ini Sepertinya Tampak hanya Sebagai motivator Saja Gitu ya Oke Dari Debat calon presiden Kemarin Menurut kalian Bagaimana Itu dari saya Dan Kemungkinan Nanti kita akan Cermati lagi Cermati lagi Bahwa pendidikan Politik itu Dimulai dari Dari kita sendiri Sudah mulai Banyak bisa Kita Serap Supaya Agar kita Dibodohi Kita tuh Bukanlah Seangka Statistik Saja Kita juga Bukanlah Tukang Coblo Terus belaka Enak Sekali Kau Itu yang Membuat Mereka Pikiran-pikiran Mereka Ini para Politisi Ini para Yang akan Nanti Memimpin Jadi Semoga Saja Kita Semakin Cermat Semakin Muas padai Agar kita Jadi Bodohi Sambil Mendengarkan Dari Telemaskus Dan Bastard Dengan Stoplight Setian Radio Rewo-Rewo Untuk Kali ini Bertemu Lagi Di Kesempatan Berikutnya Sama saya Garnar Raditya Di Radio Rewo-Rewo